Kondisi pelantaran jalan pelabuhan LLASDP saat ini rusak dan semakin renggang, bahkan ditakutkan nyaris ambruk, sebab kondisinya kian memprihatinkan. Menanggapi hal ini, Dinas Perhubungan Tanja Barat menyebut telah diusulkan melalui Dinas PUPR, sebab ini merupakan wewenang dari Dinas PUPR untuk membangun atau diperbaiki. Kondisi pelantaran jalan pelabuhan LLASDP belakangan ini kian rusak, sebab pelantaran jalan pelabuhan LLASDP ini terbuat dari beton dan antara sisi jalan semakin renggang. Ditakutkan ambruk dengan sendirinya, karena kondisi merenggang, kondisi jalan pun kian turun. Pelantaran jalan tersebut juga kerap dilalui masyarakat, yang kategori penumpang menggunakan jasa kapal speedboot. Sebab aktivitas cukup ramai yang dilalui para penumpang setiap harinya. Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat, Samsul Cuhari menjelaskan, terkait perbaikan ini sudah sejak awal tahun telah diusulkan untuk segera diperbaiki. Namun hingga saat ini tak kunjung terrealisasi. Terkait dengan kondisi lantai yang di sekitar pelabuhan LLASDP, Kulakungkal, yang mana saat ini kondisi lantainya, sudah miring dan juga retak, kita sudah menyampaikan tahun yang lalu dengan Kadis Bupiah 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 Barat untuk ditindaklanjuti dan juga untuk dicek ke lapangan. Dan juga secara lisan kita sudah laporkan ke Bupiah Bupiah Barat dan beliau untuk segera menyampaikan kepada kami untuk supaya dipotong dan juga supaya dilaporkan dengan kondisi terakhir. Samsul menambahkan terkait jalan di pelabuhan LLASDP yang kian merenggang, serta ponton rusak tidak dapat digunakan. Ini tentunya telah terjadi sejak setahun terakhir. Bahkan sebelumnya juga telah diketahui dan ditinjau oleh Bupiah Tanjung Barat Andor Sadat beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton!